sharing bagaimana Moodle telah membantu Binus dalam mengembangkan ekosistem pembelajaran yang kami sebut dengan nama Bilajar. Bilajar adalah platform pembelajaran yang kami gunakan di Binus dan dibangun dengan menggunakan Moodle. Sebelum saya menceritakan bagaimana Moodle membantu kami, diizinkan kami menceritakan mengapa kami membutuhkan suatu platform pembelajaran online. Syukur kepada Tuhan bahwa Binus diberikan kesempatan untuk berkembang dengan pesat sampai saat ini telah berusia 45 tahun dan berkarya dengan sekitar 3.000 karyawannya. Kami saat ini memiliki lebih dari 20 lokasi yang tersebar mulai dari Palembang, Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan Malang. Untuk terus dapat berkarya dengan baik dan menjadi lembaga pendidikan yang terpercaya oleh masyarakat, kami terus berinovasi termasuk menerapkan Dynamic Organization Structure dan Matrix Organization. Seluruh dosen, guru, karyawan yang kami menyebutnya Binusian tersebar dalam 18 job families, 90 sub-job families, dan sekitar 1.100 posisi. Kondisi ini tentunya menimbulkan kebutuhan yang besar dan intens akan pelatihan atau pengembangan Binusian dari waktu ke waktu. Sebagai strategik partner bagi setiap bisnis unit dan divisi, kami di Binus Corporate Learning and Development atau BCLND menerapkan Corporate University yang dinamis sesuai dengan kondisi dan konteks aktual yang dihadapi oleh bisnis unit atau divisi atau Binus secara kekeluhan. Tujuannya adalah untuk menyediakan proses belajar-mengajar yang cepat, yang lincah atau ejal agar Binusian dapat bergerak dengan cepat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan Binus selanjutnya. Di titik inilah kami sangat membutuhkan suatu platform pembelajaran yang tidak hanya berfungsi sebagai learning management system, namun juga sebagai learning ecosystem yang membantu kami, memampukan kami untuk memberikan pengembangan yang terintegrasi, yang cepat dengan human capital dan lecturer management system juga yang terintegrasi. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kami akhirnya memilih Moodle sebagai platform yang kami gunakan untuk menjawab kebutuhan kami tersebut? Yang pertama, pada tahun 2018 ketika kami memulai proyek ini dan memutuskan memilih Moodle, kami melihat bahwa Moodle adalah suatu platform LMS yang terbesar di dunia. Ada 68 juta user pada waktu itu dan lebih dari 55 ribu site yang telah digunakan dengan platform ini dari berbagai lembaga dan perusahaan di seluruh dunia. Moodle ini berbasis open source, yang kedua, di mana banyak pihak yang dapat melakukan pengembangan fitur-fiturnya sehingga perkembangan Moodle menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih ajak. Ketiga, Moodle ini menyediakan fitur-fitur pembelajaran yang lengkap seperti assessment, plan management, progress tracking, multimedia integration, assessment, feedback, dan lain-lain. Yang keempat, Moodle juga mudah digunakan atau user-friendly. Yang kelima, Moodle itu mudah digabungkan dan berkomunikasi dengan aplikasi penunjang lainnya sehingga kita dapat menambahkan aplikasi tanpa mengubah core dari Moodlenya itu sendiri. Yang keenam, Moodle memungkinkan proses implementasi yang cepat. Karena at the very basic, Moodle sudah lengkap, tinggal digunakan, dan dapat dengan cepat diterapkan. Lalu yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian penerapan Moodle ini di BINUS. Dan hal ini dapat membantu BINUS, maka izinkan saya menceritakan beberapa hal. Jadi kami membangun bilajar yang kami sebut platform tadi tahun 2018 dengan fitur-fitur basic Moodle yang kami gunakan di awal. Intinya waktu itu kami ingin cepat. Lalu siring dengan berjalannya waktu, kami terus mengembangkan fitur-fitur yang lebih canggih lagi, baik dengan memanfaatkan fitur di Moodle yang sudah tersedia atau kami tambahkan dengan aplikasi-aplikasi penunjang lainnya. Sebelum kami menggunakan Moodle ini, kami ada aplikasi yang kami build sendiri. Namun kami melihat bahwa memang Moodle ini lebih cepat, lebih baik. Dan terbukti bahwa ketika pandemi terjadi, platform belajar kami sudah ready dan bisa dengan cepat diterapkan, digunakan dengan baik oleh para dosen, oleh para karyawan untuk belajar dengan cepat. Dan tidak tergantung pada tempat waktu. Sampai saat ini kami telah berhasil melakukan beberapa pengembangan. Pertama adalah variasi moda pembelajaran yang banyak dalam bentuk self-learning, hybrid learning, dan juga face-to-face, sebetulnya screen-to-screen. Dengan lengkap dan ditambah juga dengan proses administrasi QR code yang bisa kami tambahkan untuk presensi dan learning feedback-nya. Lalu kedua, kami telah integrasikan Moodle ini dengan konektivitas yang bagus antara belajar dengan Zoom, dengan MSTIM, dengan Webex. Sehingga orang dari Zoom bisa langsung masuk ke platform belajar dan sebaliknya. Yang ketiga adalah database integration dengan SAP dan Oracle yang kami gunakan juga sebagai ERP untuk kebutuhan di higher education dan juga secara keseluruhan. Jadi data yang masuk ke belajar itu otomatis akan terpush ke SAP, ke Oracle, dan sebaliknya. Lalu pengembangan berikutnya yang kami ingin lakukan adalah integrasi dengan Power BI dari Microsoft untuk learning analytics dan proses otomasi yang memungkinkan proses pengembangan lebih terintegrasi dan seamless dengan kurikulum dan career management system yang kami miliki. Jadi dengan bantuan belajar ini kami dapat menyelenggarakan lebih dari 400 jenis training per tahun dan keep counting dengan hasil feedback yang memuaskan dari para peserta karena belajar atau modul ini terpercaya kehandalannya. Demikian yang dapat saya sharingkan kepada Bapak-Ibu semua melalui PCMEN ini. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat dan dapat memberikan masukan buat kita semua. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih.